ya seperti biasa bisa menganggap kandung masker cuma memudahkan dalam menyajikan masker lihat semuanya ini adalah lanjutan dari sesi satu sesi pertama tadi pemakaian so either, neither sekarang kita bicarakan bagian kedua perbedaan antara bangun either dan neither kita periksa sebentar untuk memastikan sepertinya dia bekerja atau tidak oh sepertinya tidak ada masalah kita lanjut takut sekalian semuanya di seles 5 simak dengan saksama dan pelitih bergerakkan sebenar perhatian kalian please pay me your full attention follow me from the beginning to the end it's much for you to do so follow me from dani maupun dina pelajaran yang baik kita buka dengan apa noun yaitu pelajaran yang baik yang dikombinasikan dengan adjective good student you are a good student atau good students follow me both dani dan dina are good students seperti misalnya sudah jelaskan sebelumnya kenapa dia are adalah praktek pemakaian boat yang berpasangan dengan n kedua subjek dihitung dani plus dina sama dengan day they are good students itu lah logikanya dalam bahasa inggris lalu either pelajaran either dina or dina is a good student sebelumnya sudah dijelaskan either kenapa dia is karena dalam posisi ini yang dihitung hanya subjek setelah or dalam hal ini adalah dina dina adalah she she is a good student seperti itu logika bahasa inggris yang seperti itu pelajaran jangan dilanggar ketentuan karena bahasa inggris itu ketentuannya peraturannya ketentuan tata bahasanya begitu ketat gak bisa dilanggar begitu saja ikuti semua peraturan dan akan bukan baik dalam hal kebahasa inggris seperti kan nomor 2 kita lakukan dengan adjective yaitu takut baik mereka maupun dia takut dengan kegelapan both they and he are afraid of the dark kenapa dia are not they plus i tetap saja they they are afraid of the dark aku takut dengan hantu i am afraid of ghosts aku takut dengan anjing i am afraid of dogs dan seterusnya i am afraid of the dark aku takut dengan kegelapan baik baik sekarang kita ditandang untuk saja baik putra maupun saudaranya berbahasa inggris maksudnya mampu berkata-kata atau bercakap-cakap dalam bahasa inggris both putra and his brother speak english kenapa speak putra ambah saudaranya sama dengan they they speak english negatif don't speak english either tentu yang diperhitungkan dalam bahasa inggris hanya subject setelah or dalam hal ini his brother either putra or his brother speaks english kenapa speaks karena yang diperhitungkan disini hanya his brother yaitu subject setelah or his brother adalah he speaks english negatif tentu he doesn't speak english terakhir bagian D menggabungkan ketiga-tiganya sepanjang kalimat negatif ada tiga cara dalam bahasa inggris dalam pula seperti ini hanya ada tiga cara tidak ada cara lain sepanjang kalimat negatif baik misterion maupun istrinya tidak terlalu suka hancin both misterion and his wife don't like jokes very much kenapa don't seperti yang ada penjelasan di atas tadi kedua subjek di hitung misterion tambah istrinya sama dengan they sehingga logikanya they don't like jokes very much sekarang either either misterion or his wife doesn't like jokes very much kenapa doesn't karena dalam peribadi ini tentu yang dihitung hanya subjek setelah or dalam hal ini ada his wife istrinya misterion yang cantik itu tentu ya his wife doesn't like jokes very much terakhir terakhir neither dan lagi neither pada dasarnya adalah not plus either menghasilkan neither seperti hanya never asal-asalnya adalah not tambah ever menjadi never itulah asal-usul neither dan never seperti hanya either yang berpasangan dengan or neither yang berpasangan dengan nor neither pasangan adalah nor sama peraturannya sama ketentuannya sama yang hitung hanya subjek setelah nor bedanya adalah neither sudah mengandung unsur negatif jadi neither tidak akan pernah bertemu dengan negatif karena dalam dirinya sudah ada unsur negatif renungkan baik-baik sekali lagi neither tidak akan pernah bisa bertemu dengan negatif karena neither itu sendiri sudah mengandung unsur negatif neither Mr. Yon nor his light light his jokes very much negatif sudah ada di depan kenapa dia light bukan light subject ketiga juga she kita rupa misalnya baik Mr. Yon maupun istrinya tidak mengerti bahasa Inggris neither Mr. Yon nor his wife understand English negatif negatif sudah tidak dan semuanya ya sudah percaya kalian semuanya menyimak dengan sungguh-sungguh karena kalian adalah para pelajar dan siswa yang brilliant para pelajar dan siswa yang luar biasa ya kiranya cukup sekian untuk hari ini I think that's all for now thank you very much for your attention wassalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh goodbye good morning goodbye and see you I love you